Bagaimana layanan SatDN atau SatLN? Apa itu SatDN atau SatLN? Adalah surat angkut temuhan satwa dalam negeri dan surat angkut temuhan satwa dalam negeri. Ini biasa kita lakukan atau pemohon lakukan ketika pemohon akan mendistribusikan satwa dari satu tempat ke tempat lainnya. Pemohon harus bersurat ke BKS ya. Dalam surat itu, perihalnya adalah permohonan SatDN atau SatLN. Di dalam isi surat harus tercantum jenis tumbuhan dan satwa liatnya apa, kemudian asal usul dan jumlahnya, dan tujuan pengiriman. Mau kemana atau dari mana mau kemana. Nah, misalnya ada burung yang akan dikirim. Itu harus dicek kebenarannya bahwa burung itu sesuai dengan aturannya, sesuai dengan berita acaranya, perengkapan-perengkapan secara administrasi, dan juga fisiknya ada. Ketika itu sudah diberita acarakan oleh petugas lapangan, itu menjadi rekomendasi dari kepala bidang untuk disampaikan ke kepala balai, kalau balai besar. Nah, dari balai besar, ketika kelengkapannya diantaranya secara administratif dari pemohon, ditambah dengan hasil berita acara kenyataan di lapangan dari bidang, itu menjadi dasar untuk kebutuhan satenya. Apa bedanya satenya dengan satenya? Nah, kalau untuk eskor itu keluarnya menjadi satenya. Demikian saya sampaikan satu poin tentang satenya. Maka dari itu, pesan kami bahwa kalau kita berurusan dengan masalah legalitas atau kebenaran itu suatu surat, satenya misalnya, bertanyalah kepada BKSDA atau yang kompeten di dalam hal ini, dan juga bisa menyampaikan kepada link kami, atau saya, iseppeh.com Terima kasih.